Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di teman cerita channel Apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat wafiat Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau belum bergabung di channel ini Admin Ucapin selamat datang Teman-teman di Mondowoso terdapat salah satu monumen perjuangan bangsa yang sangat terkenal Yaitu Monumen Gerbong Maut Mondowoso Monumen ini menyimpan cerita sekaligus sejarah perjuangan para pahlawan Terhadap penjajahan Belanda yang berakhir tragis di dalam gerbong kereta Monumen ini terletak di Mondowoso Jawa Timur Tepatnya di depan alun-alun Mondowoso Monumen ini juga menggambarkan perjuangan para pahlawan kala itu Di tahun 1947 Atau saat agresi militer Belanda yang pertama Jika teman-teman perhatikan Di belakang monumen ini terdapat patung gerbong kereta api Yang menyimpan kenangan serta sejarah pahit bagi bangsa kita Dikarenakan di dalam gerbong maut itulah puluhan para pejuang Gugur dalam kondisi yang memprihatinkan Untuk itu teman-teman kali ini kita akan membahas tentang Tragedi Gerbong Maut Mondowoso Yang pernah terjadi di tahun 1947 Kepada teman-teman yang belum subscribe Untuk subscribe dinyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari teman cerita 1947 setelah diumumkannya agresi militer Belanda pertama Tentara Belanda dengan persenjataan yang kuat Membuat para pejuang kita di berbagai daerah di Indonesia Kesulitan menghadapi kekuatan militer Belanda Saking kuat pukulan militer Belanda ini Banyak para pejuang yang gugur Dan yang masih sempat selamat Menyelamatkan diri ke gunung-gunung dan hutan-hutan Dalam agresi militer Belanda ini Pasukan Belanda melumpuhkan pasukan Republik Indonesia Dengan menangkap Laskar-Laskar TRI tentara Republik Indonesia Dan gerakan bawah tanah Bahkan siapapun yang dicurigai ikut dalam perlawanan terhadap tentara Belanda Ikut ditangkap Salah seorang pejuang yang ditangkap ialah Kuswari Seorang komendan polisi Maisan Bondowoso Dalam keterangan revolusi kemerdekaan di Jawa Timur Kuswari ditangkap pada tanggal 14 November tahun 1947 Dan digiring ke kantor keamanan VDMB Bondowoso Belanda berhasil menangkap Kuswari Karena dilaporkan oleh orang-orang pribumi Yang menjadi mata-mata Belanda saat itu Ketika para pejuang Republik Indonesia digiring ke kantor keamanan VDMB Bondowoso Mereka mendapatkan siksaan yang sangat berat Dari para serdadu Belanda Baik dari serdadu KNIL Yang kebanyakan orang-orang Indonesia Maupun militer Belanda Yang tergabung dalam Angkatan Darat Serta marinir Belanda Kemudian pada tanggal 15 November Kuswari kemudian dibawa Dari VDMB Ke penjara Bondowoso Bersama tahanan lainnya Dan sebenarnya sebelum itu Pada tanggal 20 September Singgi Seorang pimpinan dari barisan pemeruntang Indonesia Atau BPI Dan beberapa pejuang lainnya Juga ditangkap oleh militer Belanda Ketika sedang membagikan peluru di rumahnya Dan lagi-lagi Hal ini dapat terjadi Karena Laporan para pengkhianat bangsa Yang bertopeng muka pribumi yang polos Dan seolah-olah mencintai tanah air Indonesia Saat ditangkap Singgi Dan para pejuang Republik Indonesia yang lain Tidak langsung dibawa ke penjara Bondowoso Namun disekap di WC Selama berhari-hari Barulah pada tanggal 22 November 1947 Mereka digiring ke penjara Bondowoso Namun ternyata Penjara Bondowoso Tidak mampu menampung para tahanan yang dibawa oleh militer Belanda Sehingga para militer Belanda Berencana membawa mereka Dari penjara Bondowoso Menuju penjara Bebutan Surabaya Jawa Timur Para tahanan yang akan dipindahkan itu Ialah Singgih dan pasukannya Serta kelompok yang dikumandani Kuswari Ketika mereka semua sudah terkumpul di penjara Bondowoso Di hari dan tanggal yang sama Tanggal 22 November 1947 Setelah diberi makan sore Para tahanan penjara Bondowoso Diinstruksikan untuk berkemas-kemas Mereka semua tidak ada yang tahu akan dibawa kemana Bahkan mirisnya Mereka tidak tahu Kalau makanan di sore itu Adalah makanan yang terakhir kalinya mereka makan Kesokan harinya Pada tanggal 23 November 1947 Di jam 1 dini hari Para pejuang Republik Indonesia yang ditahan Akan dibawa atau dipindahkan ke penjara Bebutan Surabaya Berdasarkan surat yang ditulis oleh Letnan Van Den Dorge Sekitar 100 orang tahanan dibawa menuju stasiun kereta api Bondowoso Para serdadu Belanda sengaja mempersiapkan 3 gerbong barang kereta api khusus untuk para tahanan Seperti yang terdapat dalam Monumen Perjuangan Jawa Timur Para pejuang Republik Indonesia Di jam 5 pagi dini hari Langsung dimasukkan ke dalam gerbong-gerbong barang itu Tanpa diberi makan sedikit pun Gerbong-gerbong itu berukuran kecil dan tertutup rapat dengan seng Bahkan tanpa ventilasi udara Tiap gerbong berisi kurang lebih 30 orang Para pejuang Republik Indonesia Gerbong paling depan Bernomor GR 5769 Berisi 33 orang Gerbong kedua Bernomor GR 4416 Berisi 29 orang Dan gerbong yang terakhir Bernomor GR 10152 Berisi 38 orang Para tawanan yang berada di dalam gerbong barang Yang tertutup rapat dan berdesak-desakan itu Lantas tidak langsung diberangkatkan Sekitar jam 7.30 waktu Indonesia Barat pagi hari Barulah kereta yang gerbongnya berisi barang-barang dan tahanan-tahanan itu Diberangkatkan Dalam perjalanan menuju Surabaya Banyak tahanan yang gugur Akibat kondisi gerbong yang tidak punya ventilasi udara Untuk bernafas Dan juga terik panas matahari Yang membuat suhu di dalam gerbong meningkat Serta para tahanan Yang memang di awal pemberengkatan Tidak diberikan makan Membuat beberapa tahanan Harus gugur Dalam gerbong tersebut Sesampainya di stasiun Wonokromo Surabaya Di gerbong kedua GR 4416 Yang berisi 29 orang Hanya tersisa 27 orang Karena dua di antaranya Gugur dalam perjalanan Begitu juga dengan gerbong yang ketiga GR 10152 Yang tanya berisi 38 orang Tidak menyisahkan tahanan yang hidup Karena semua tawanan Di gerbong tersebut Telah meninggal dunia Berbeda dengan gerbong pertama Syukurnya Gerbong GR 5769 Yang berisi 33 orang Selamat semua Tindakan tidak manusiawi Dari para militer Belanda Tidak sampai disini saja Ketika itu Orang-orang yang selamat Dari perjalanan maut itu Diperintahkan mengangkat Para pahlawan Yang telah gugur Ke sebuah truk Dan dibuang Ada dua perkiraan Tentang letak Para pejuang yang telah gugur itu Dimakamkan Perkiraan yang pertama Yaitu para pahlawan Dibuang di sebuah kali Di daerah Surabaya Dan yang kedua Mereka semua Dimakamkan di Sidoarjo Untuk mengenang peristiwa tragedi gerbong maut Yang menewaskan para pejuang wilayah Bondowoso Dibangunlah sebuah monumen gerbong maut Yang diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya Meijen Witarmin Pada tanggal 29 Desember Tahun 1976 Di Bondowoso Tepatnya di depan alun-alun Bondowoso Jawa Timur Dan gerbong asli Yang mengangkut para pejuang itu Diletakkan di Museum Brawijaya Kota Malang Jawa Timur Dan itulah Sejarah peristiwa gerbong maut Bondowoso Semoga kita semua dapat mengambil hikmah Perjuangan Kemerdekaan Para pahlawan kita di masa lampau Untuk memupuk Semangat nasionalisme Dan perjuangan Untuk mencintai Negara kesatuan Republik Indonesia Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa Thank you Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini